Buasa hukum Rizky Bilar menunjukkan surat perdamaian yang sudah ditandatangani oleh Lesti dan Bilar. Sehingga Lesti Kejora kini telah resmi mencabut laporan ke DRT terhadap Rizky Bilar. Dalam surat tersebut tertulis, keduanya saling memaafkan. Surat damai itu ditunjukkan oleh tim kuasa hukum Rizky Bilar dalam konferensi perusnya pada Kamis 13 Oktober 2022. Surat itu ditandatangani oleh Lesti dan Bilar di atas materai. Kuasa hukum Rizky Bilar menegaskan tidak ada kesepakatan apapun dalam perdamaian Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Ia menambahkan tak ada pihak ketiga yang mengintervensi Lesti untuk mencabut laporan ke DRT. Meski telah dicabut dan memilih berdamai, namun Rizky Bilar masih ditahan. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Filipo Sitepo, meminta suami Lesti Kejora segera dibebaskan. Menurutnya, berdasarkan hukum, jika keduanya sudah berdamai, maka diterapkan restoratif justice. Ia menambahkan Rizky dan Lesti kini sudah saling memaafkan. Diketahui Lesti Kejora mendadak mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober 2022 untuk mencabut laporan ke DRT terhadap sang suami Rizky Bilar. Kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon juga menyampaikan hal serupa. Kelayangnya telah berdamai dengan Lesti Kejora. Bahkan, keduanya disebut sempat berpelukan saat bertemu berdua di ruangan. Hingga hari ini, tim kuasa hukum masih menanti pembebasan Rizky Bilar. Dan hari ini, kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar. Dan keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. Kemudian kami sudah memohonkan agar diadakan restoratif justice terhadap perkara. Mengingat, keduanya sudah saling memaafkan dan keduanya ingin membina hubungan yang lebih baik lagi. Inti-intinya ya. Sudah ya. Sambang-sambang Sambang-sambang Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!